Halo guys, ketemu lagi dengan saya Deddy di Dekasport, sports for your hobby. Di depan saya sudah ada satu box berisi raket. Raket ini viral banget. Kalau saya baca-baca raket ini rilis itu sekitar tahun 2012. Mudah-mudahan saya enggak salah kalau teman-teman ada yang tahu kapan persisnya raket ini rilis. Boleh informasi di komen di bawah. Raket ini adalah raket Tornado 800 dari Fly Power. Fly Power Tornado 800. Jadi sebenarnya saya tidak tertarik untuk unboxing atau review raket ini. Karena sudah banyak banget video atau channel yang review raket ini. Karena raket ini memang sudah dari dulu. Dan hebatnya raket ini adalah viral. Dari dulu sampai dengan sekarang masih ada stoknya dan masih banyak yang cari. Nah, yang membuat saya akhirnya memutuskan untuk beli dan juga akan mereview raket ini adalah banyak yang tanya ketika saya review raket yang lain bagaimana jika dibandingkan dengan Fly Power Tornado 800. Saya pernah pegang sih Fly Power Tornado saya pernah pakai cuma pinjeman. Jadi feelsnya takutnya beda karena senarnya kan beda. Nah, untuk raket ini saya sengaja beli kosongan. Tujuannya supaya saya bisa lihat kondisi kosongannya standarnya seperti apa. Kemudian nanti saya pasangin senar BG66 Ultimax 28pors sesuai standar saya. Kemudian saya akan coba ukur semuanya. Supaya kita lihat juga quality dari Fly Power Tornado seperti apa quality controlnya. Yaudah, tanpa lama-lama kita unboxing-nya dulu. Nah, ini raketnya dapat tas ya. Tas khas Fly Power. Kemudian ada... Oh, dapet grip handuk. Handuk saya taruh dulu. Ini dia dapet... Kaos Fly Power. Tapi kaosnya bukan kaos badminton ya. Ini sih kaos untuk sehari-hari sih. Bukan spesifikasi badminton. Oke, saya taruh dulu. Here we go. This is the racket. Fly Power Tornado 800. Haryanto RB. Dari Indonesia mendunia. Ini dari Om Haryanto RB. Legenda Bulu Tangkis Indonesia. Nah, ini... Kita bahas dari bawah kali ya. Oh, iya. Untuk tokonya ini saya juga baru pertama kali beli di toko ini. Sepertinya daerah Bekasi sih kalau saya lihat. Saya belinya di Tokopedia. Cuma nama tokonya enggak saya sebutin karena memang enggak ada kerjasama. Lumayan sih. Lumayan rapih. Lumayan... Sorry, lumayan aman. Meskipun tadi agak nonjol-nonjol. Dan kardusnya agak sedikit kotor. Tapi it's okay. Kita bahas dari bawah. Disini ada lambang RB. Ini Fly Power. Kemudian... Ini grip-nya. Size grip-nya seperti... Seperti G5 ya. Seperti G5. Seperti G5-nya Yonex. Grip bawahnya bagus banget nih. Enggak tahu. Kayaknya dipakai langsung. Mungkin juga udah enak nih. Enggak perlu diganti. Enggak perlu ditumpuk atau enggak perlu diganti. Kayaknya udah bagus nih. Nanti kita coba ya. Kemudian... Disini ada hologram. Mungkin untuk... Menunjukkan keasliannya ya. Dan disini ada spesifikasi... 5F 26-30 pounds. Jadi tarikannya maksimum di 30 pounds. Kemudian H2. H2 ini size grip-nya. Dia punya standar sendiri ya. 5F itu kalau tidak salah setara dengan 4U. Ini cap-nya mirip kayak RS sih. Model-model cap-nya mirip RS. Kita ke atas lagi. Di bagian shaft-nya. Wow. Stickernya itu 3D. Agak timbul. Kemudian warnanya... Hitam-nya itu hitam model karbon ya. Dia mau nunjukin kalau ini adalah woven grafit. Woven itu anyaman ya. Grafit karbon yang dianyam. Selatkan bonnya dianyam. Kemudian ini Tornado 800 tulisannya. Seperti ini. Tornado 800. Kemudian beratnya 84 gram. Artinya 4U. Tadi disini namanya 5F. 4U. Kemudian toleransi 2 gram. Nanti kita ukur berapa sebenarnya. Hasil pengukurannya saya taruh sini. Kemudian balance point-nya 300 plus minus 4mm. Nanti juga saya ukur. Saya taruh sini juga hasilnya. Softness-nya 8,5. 8,5 itu kalau hasilnya medium ya. Karena kalau 9 itu flag. Iya sih ini medium lah. Ini sih di level medium ya. Biasa bagai pembandingan ke Astro. Nah ini baru flag. Ini yang stiff. Ini yang stiff. Oke kita ke atas lagi. T-join-nya. Bagus. Kemudian. Di atas ini mata hitiknya model biasa. Model standar biasa. Tapi mata hitiknya. Apa? Agak ini ya. Gak terlalu no wall ke depan. Jadi agak rata nih. Karena sebagian itu ada beberapa yang. Contoh yang punya Yonex. Atau inilah. Ini punya Shine. Ini panjang banget kan. Plastik hitamnya. Kalau ini enggak. Dia lebih rata. Kemudian ke atas. Oke. Di frame-nya ada tulisan. High control system. Dan woven. Woven carbon tank. Jadi. Materialnya baik yang di frame. Maupun yang di shaft. Itu woven grafit. Kemudian di atas ada tulisan lagi. High control frame. Yang selalu menjadi pembahasan. Di channel manapun. Adalah frame-nya dia. Yang cukup unik bentuknya. Unik. Artinya dia tuh. Penampangnya. Lebar banget. Kalau dari sini. Ini lebar banget. Ini selalu. Udah banyak banget yang bahas ya. Jadi lebih lebar. Kalau lawan Astroke 69. Jauh banget lebarnya. Kalau saya jijirin. Ya. Lumayan lah. Mungkin nanti saya bisa ukur. Pakai. Jangka sorong. Berapa. Kemudian. Kalau dari penampang. Dari sini ya. Dari depan. Ini sih sebenarnya tipis jadinya. Dia lebar. Tapi sebenarnya tipis. Cukup tipis lah. Tapi tetap aja. Ini masih tipe box. Artinya. Buat pemain. Gebuk. Sensasinya adalah hammer. Kalau tipe box. Seperti ini. Beda kayak turbo charging. Yang dia. Bentuknya. Aerodinamisnya lancip-lancip. Beginilah. Untuk membelah angin. Seperti apa. Pesawat terbang. Kemudian mobil balap. Formula One. Model-model aerodinamis seperti itu. Kalau ini. Biasa aja. Box. Biasa. Bukan box. Ini bulat lah. Bulat pipis. Biasa. Made in-nya mana ya. Gak ada tulisan made in-nya sih. Padahal saya penasaran. Ini beneran. Produk Indonesia. Dibuat Indonesia. Atau. Brandnya aja Indonesia. Designed by Flypower Indonesia. Ya. Yang jelas. Ini didesain oleh Indonesia. Oke. Setelah ini akan saya pasangin. BG66 Ultimex. BG66 Ultimex 28 pounds. Kemudian kita tes di lapangan. Dan kita kasih penilaian. Penilaian versi DK Sports. Bagaimana tampilannya. Kemudian smash-nya. Control. Kemudian lob maupun defense. Tapi kalau di spesifikasinya sih. Ini clear banget. Ini raket tukang gebuk. Atau heart heater. Jadi ini tipe power. Oke teman-teman. Yuk. Kita pasang senar dan kita tes dulu di lapangan. Kita pasang senar dan kita tes dulu di lapangan. Kita pasang senar dan kita tes dulu di lapangan. Kita pasang senar dan kita tes dulu di lapangan. Terima kasih.